Jalur Pantura Kedung Kelor, Kabupaten Tegal, yang berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, kini sudah siap menyambut kedatangan pemudik. Pembetonan Jalan 2 Lajur sepanjang 9,3 km telah selesai. Saat ini pekerjaan rekonstruksi menyiksakan pembetonan bahu jalan dan median jalan. Pejabat Pembuat Komitmen PPK 1.1 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah, Wisnu Herlambang mengatakan, rekonstruksi pembetonan jalan sepanjang 9,3 km dikerjakan sejak Januari lalu, dan dipastikan selesai pada hamil tujuh lebaran untuk bisa dilalui kendaraan pemudik. Jadi target sekarang adalah dari 4 Januari sampai hamil 15, atau paling tidak lebih cepat lagi, ada itu awal puasa. Kami untuk stop, untuk pekerjaan rekonstruksi. Jadi kami memuatkan situasi kesterbatasan waktu yang ada, guna menunjang juga sejarah lebaran, maka kami pilih-pilih dulu. Kebetulan yang bakal disi, di lokasi rekonstruksi yang sepanjang 9,34 km itu, kami pilih adalah ruas dari mulai dari timur, batas kota Pemalang, mengarah ke arah berat. Target kami sepanjang 2 km. Tara ruas jalan, yang belum direkonstruksi di sebagian wilayah pantura Suradai, Kabupaten Tegal, akan dikerjakan setelah arus mudik balik lebaran hingga akhir tahun 2023 mendatang.